Pemirsa KPU Batanghari, Jelang Pilkada 2024, telah menerima satu pasangan calon yang baju dari jalur independen atau perseorangan. Namun, berkas syarat paslon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Satu orang pasangan calon yang mendaftar untuk pemilihan kepala daerah KPU Batanghari, 27 November 2024, atas nama Indra Gunawan dan Fauzi. Administrasinya telah dilakukan pengecekan. Dari hasil tersebut, Komisi Pemilihan Umum mengklaim berkas syarat paslon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Muhammad Nuh, Komisioner KPU Batanghari mengatakan, tanggal 12 Mei 2024, paslon Cakada Jalur Independen telah melakukan pengantaran berkas. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan administrasi, masih terdapat kekurangnya dan telah diminta melakukan perbaikan selama 3 hari. Namun, hingga waktu yang ditentukan Kamis malam, waktu terakhir perbaikan berkas, berkas tersebut belum dilengkapi. Maka KPU menyatakan berkas tersebut PMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi, kemarin kan pertama di awal tanggal 12 itu calon tersebut mengantarkan berkas ya, itu mendaftarkan diri melalui jalur pesorangnya. Nah, akan tetapi masih terdapat kekurangnya dan berdasarkan surat Dinas 707, ada penambahan waktu selama 3 hari. Sampai pukul 23.59 tadi malam, berkas tersebut masih terdapat kekurangan. Sehingga berdasarkan ketentuan di surat Dinas 707 tersebut, maka berkas tersebut dinyatakan TMS dan dikembalikan. Sementara, ketika melakukan upload di aplikasi Silon, kartu tanda penduduk atau KTP dari dukungan paslon tersebut sampai Kamis malam baru terupload 19% atau 4.000 dukungan. Dari jumlah syarat dukungan minimal 22.221 orang. Dan saat ini pihaknya masih menunggu juknis dari KPU RI. Apakah bisa kembali dilakukan perbaikan? Yang jelas saat ini tidak ada peserta dari jalur pesorangnya. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!